Liga Arab Saudi memasuki pekan-pekan krusial yang masih menempatkan Al-Itihad dan Al-Nasa sebagai calon kuat juara musim ini. Demi menjaga peluang menjadi juara Liga Arab Saudi, Al-Nasa perlu mengamankan poin penuh dalam menjalani laga di pekan ke-29 bini hari nanti. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan akan menghadapi Al-Etifak pada minggu, 28 Mei 2023, pukul 1 WIB di Stadion Mohamed Bin Fah. Al-Etifak bukanlah lawan yang mudah bagi Cristiano Ronaldo CS. Hal itu terbukti dari hasil pertemuan pertama antar kedua tim lalu. Saat itu, Al-Nas cuma bisa menang 1-0 atas Al-Etifak. Pertandingan pun berjalan ketat dan menyulitkan bagi Al-Naser untuk memastikan diri membawa tiga angka. Skenario serupa kemungkinan besar akan kembali terjadi. Pasalnya mengalahkan Al-Nas yang diperkuat Cristiano Ronaldo Bak menjadi tugas utama bagi para rival mereka di Arab Saudi. Adanya Ronaldo di sana membuat Al-Nas seperti musuh utama yang harus dikalahkan. Sejatinya Al-Nas tak perlu kesulitan mencari motivasi dalam menghadapi Al-Etifak. Mereka bisa melihat Al-Etifak yang masih cukup nyaman berada di puncak klasemen. Al-Nas sama sekali tak boleh mendapatkan hasil selain kemenangan. Hasil imbang ibarat hanya akan memberi karpet merah bagi Al-Etihad segera meresmikan gelar juara Liga Arab Saudi. Apalagi lawan yang dihadapi Al-Etifak masih berada di bawah Al-Etifak secara peringkat di klasemen. Untuk itu, Cristiano Ronaldo tak boleh kehilangan arah dalam mencetak gol dan memberi kontribusi bagi Al-Nas. Mereka membutuhkan semua tenaga yang ada untuk tetap bersaing memperebutkan gelar Liga Arab Saudi musim ini. Al-Nas sendiri saat ini ada di peringkat kedua dengan perolehan 63 poin. Sedangkan Al-Etihad ada di puncak klasemen dengan 66 angka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!